Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan lanjutkan kuliah kita sebelumnya kita sudah membahas tentang penyimpanan ubat pada umumnya dan juga persyaratan dari budang kemudian kita akan lanjutkan ke ubat-ubatan yang penyimpanannya perlu perhatian tersendiri yaitu ubat-ubatan yang masuk di dalam kategori high alert medication jadi ada di rumah sakit itu sejumlah ubat-ubatan yang memiliki resiko tinggi menyebabkan bahaya yang besar pada pasien jika tidak digunakan secara tepat jadi merupakan ubat yang prosentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan dan atau kejadian sentinel yang ubat itu beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan jadi ubat-ubatan ini jika terjadi mudah banget terjadi kekeliruhan mudah banget terjadi kesalahan yang itu kemudian akan berakibat fatal itu bagi pasien maka perlu mendapatkan perhatian khusus itu adalah ubat high alert medication nah yang termasuk di dalam high alert medication ini contohnya adalah seperti insulin heparin, opioid, injeksi, KCL, obat kemoterapi, obat jantung kemudian obat-obatan yang dia itu masuk dalam kategori LASA look alike, sound alike jadi obat yang terlihat mirip dan juga kalau diucapkan itu terdengar mirip jadi terlihat mirip kalau diucapkan terdengar mirip kalau istilah lain itu namanya adalah norum norum itu dari kependekan dari nama obat, rupa, dan ucapan mirip jadi ini adalah intinya obat-obatan yang mirip-mirip baik terlihat mirip atau terdengar mirip nah itu seringkali ini menjadi clear kemudian elektrolit konsentrasi tinggi seperti KCL dan MG sulfat ini juga mudah sekali terjadi kesalahan kesalahan dalam pengenceran itu nanti akan berakibat pada pada hal-hal yang tidak diinginkan kalau insulin, heparin, opioid ini kalau terjadi kesalahan maka langsung nanti berakibat fatal bagi pasien maka ini adalah obat-obatan yang golongan yang high alert atau obat-obatan yang harus diberikan kewaspadaan yang tinggi nah ini yang termasuk high alert tadi saya sebutkan ada heparin injeksi insulin injeksi nah ini contoh lainnya masih banyak ada digoksin, lidukain, petamin kemudian profolol, obat-obatan anti diabetes obat-obatan kanker kemudian morphine kemudian anti pembekuan darah anti koagulan nah itu termasuk dalam obat-obatan high alert medication nah karena sering terjadi kesalahan ya obat-obat high alert ini maka kemudian ada intruksi-intruksi yang khusus gitu ya supaya meminimalkan terjadinya kesalahan nah bagaimana intruksi yang khusus dari hal alert itu yang pertama adalah penulisan resep harus lengkap dan tepat ya jadi tidak boleh disingkat-singkat kemudian penulisan obat yang termasuk golongan lasa atau norum itu harus menggunakan huruf kapital semua ya kenapa? karena mirip ya karena obat itu mirip namanya mirip sehingga kadang tulisannya itu mirip maka harus mencantumkan namanya itu dengan huruf kapital kemudian jelas dosis dan satuannya ya karena biasanya obat yang masuk lasa itu juga termasuk obat-obatan yang dia obatnya sama cuma dosis beda ya misalnya misalnya kaptopril dua belas tengah dengan kaptopril dua lima miligram itu adalah obat yang kemasannya sangat mirip tulisannya mirip yang beda cuma angkanya dua belas tengah dan dua lima mili maka kalau itu penulisannya tidak lengkap tidak jelas itu bisa menanti menyebabkan kekeliruan dalam pengambilan yang diminta dua lima E diambilnya adalah yang dua belas tengah kemudian intrusi lisan tidaknya dihindari kecuali sangat terpaksa ya jadi pemberian intrusi pemberian obat misalnya dengan lisan ya dengan telpon gitu ya halo dari farmasi ya minta disiapkan obat apa namanya proneuron gitu ya tapi dengarnya di di instalasi farmasi mungkin tidak proneuron ya karena ada obat yang mirip misalnya proneuron gitu ya waduh tadi proneuron atau proneuron atau por neuro ya itu ya itu kadang-kadang kalau kondisi petugas itu sedang capek sedang lelah itu kadang-kadang itu bisa terdengar mirip kalau kemudian keliru nah itu bisa nanti mengakibatkan bahaya maka intrusi lisan ini memang harus dihindari seandainya dapat intrusi lisan maka pendengarnya yang ditelepon oleh dokter itu harus mengkonfirmasi apa yang ia dengar seandainya dokter mengatakan proneuron dia bilangnya forneuron maka kemudian dia harus menyebutkan dok benar tidak forneuro di eja f o r n e u r o nah itu harus seperti itu kalau bukan kan dokter nanti akan oh bukan bukan itu ya akhirnya ya itu tadi pemberian intrusi lisan memang harus seminimal mungkin agar terjadi kecuali sangat terpaksa seandainya memang harus menggunakan intrusi lisan karena efisien waktu mungkin ubatnya diperlukan cepat gitu ya maka harus mengkonfirmasi apakah yang didengar itu sudah tepat atau belum kemudian apotekar atau asisten apotekar yang menerima resep harus melakukan konfirmasi jika tidak terdapat jika terdapat penulisan yang tidak sesuai atau tidak jelas ya itu tadi ya maka penulisannya harus dengan huruf kapital supaya mudah dibaca satuannya harus jelas dosisnya yang diminta harus jelas gitu ya kalaupun dengan seperti itu ada yang belum jelas harus dikonfirmasi ke dokter kemudian penulisan intrusi terapi oleh dokter dan perawat direkam medis juga sesuai penulisan resep ya jadi huruf kapital kemudian satuannya itu ditulis lengkap ya misalnya IU ya IU ini harus ditulisnya adalah International Unit dosis rutenya harus ditulis jelas ya dosisnya yang berapa mili kapital yang dua puluh setengah atau yang dua lima harus ditulis jelas kemudian rute pemberiannya itu juga harus jelas ya apakah dia peroral atau IV IM itu harus ditulis jelas kemudian pemberian elektrolit konsentrat tinggi hendaknya memberikan penjelasan untuk mengingatkan perawat tentang dosis dan cara pemberiannya ya pengencarannya dosisnya cara pemberiannya harus ditulis lengkap nah kemudian penyimpanan lasa atau noru di gudang farmasi maupun di unit-unit pelayanan itu juga ada aturannya ya jadi tidak boleh diletakkan berdekatan kenapa tidak boleh diletakkan berdekatan karena lasa ini adalah ubat-ubatan yang mirip ya karena dia mirip kalau diletakkan berdekatan maka akan terjadi kemungkinan besar kekeliruan dalam mengambil kemudian walaupun terletak dalam kelompok abjad yang sama harus diselingi dengan minimal dua ubat dengan kategori lasa di antara atau di tengahnya ya jadi misalnya kaptopril 12,5 dan kaptopril 25 itu adalah lasa namanya mirip kemasannya mirip cuma dosisnya yang beda maka peletakan kaptopril 12,5 dan 25 walaupun dia dalam kelompok abjad yang sama C ya semua maka di tengah-tengahnya antara kaptopril 12,5 dan kaptopril 25 itu harus diletakkan minimal dua ubat yang lain kemudian harus ada stiker lasa pada tempat penyimpanan nah disitu ditempeli tulisan lasa kenapa harus ditempeli supaya waspada ini lasa kalau lasa harus cek ulang harus dicek lagi apakah pengambilannya itu dia sudah betul atau enggak apabila obat dikemas dalam paket untuk kebutuhan pasien maka diberi tanda lasa pada kemasan primer obat kalau dia sudah pakai tahan untuk pasien maka ditempelkan itu dikemasannya kemudian metode tolmen digunakan untuk membedakan huruf yang tampaknya sama dengan obat yang mirip jadi penamaan padara itu penamaan padara itu bisa menggunakan metode tolmen bisa menggunakan metode tolmen metode tolmen itu adalah penulisan dengan menonjulkan bagian-bagian yang beda misalnya metformin ya fornya ini dibesarkan metronidazole ya ini kan menunjukkan ini metformin ini loh mau ditunjukkan ini beda gitu ya kemudian epinefrin dan epedrine maka ini yang digedekan ya ini menunjukkan perbedaan proneuron for neuro nah ini pronya yang digedekan fornya yang digedekan itu ya chlorpromazine chlorpropamid ini kan yang chlorpro kan sama mazin dan pamidnya yang beda ini yang ditunjukkan itu adalah penulisan nama-nama obat dengan metode tolmen itu seperti itu kemudian kalau dokter memberikan instruksi secara lisan juga dibiasakan untuk mengeja gitu ya for neuro F O R N E U R O jadi dieja supaya tidak salah menangkap nah ini beberapa contoh dari ubat-ubatan lasa atau norum ya ini yang contoh kemasannya mirip ya histapan hiptasan itu di samping namanya mirip juga kemasannya dia mirip bio ATP ph brown ini juga mirip tomit rivet tahid ini kemasannya mirip rino citronompet ini kemasannya mirip nah kemudian ada yang ucapannya itu terdengar mirip ya atau sound like ya jadi ucapannya terdengar mirip alopurinol haloperidol itu kalau dari jauh dari telpon itu kadang-kadang terdengar mirip ini tadi di telpon diminta alopurinol atau haloperidol ya kalau tidak hati-hati tidak dieja maka nanti bisa bisa salah lasik sama losek amitriptilin dan aminofilin itu terdengar mirip aptor lipitor asam mefenamat asam teranek samat itu terdengarnya mirip maka obat-obatan yang seperti ini itu masuk dalam golongan sound like terdengar mirip ucapannya mirip penitoin ventolin triofusin tutofusin ini kan mirip banget kemudian obatnya itu masuk golongan orung berdasarkan kekuatan yang berbeda misalnya ini amlodipin 5 sama 10 ini tulisannya sama namanya sama boknya persis obatnya persis tapi cuma beda di dosis ini termasuk juga Neurotam 800 Neurotam 1200 saya tadi mencontohkan kaptoply 25 sama kaptoply 12 ini kemasannya sangat-sangat mirip kalau enggak memperhatikan betul bisa sekeliru mengambil yang diminta 12 yang diambil 25 kemudian ada obat konsentral tinggi contohnya magnesium sulfat 40% 20% kemudian ada KCL ada diksterosa ini dalam kemasan untuk injeksi semua yang biasanya harus dicairkan terlebih dahulu nah ini coba kita cek ada obat-obatan look like ini kalau seperti ini antara cifat zidin dengan cifat ini mirip banget kita bisa keliru dalam mengambil antara hialit 0,1 dan karihilmi ini kemasannya juga sangat-sangat mirip kalau ini adalah obat yang masuk satellite terdengar mirip proneuron dan porneuro itu terdengar mirip kalau di ucapkan nah maka obat-obatan tersebut harus diletakkan memang tidak berdampingan tapi diselang dengan dua obat yang lainnya nah kemudian kalau untuk penyimpanan elektrolit konsentral tinggi di ruang di penyimpanan di gudang maupun di pelayanan itu bisa juga elektrolit konsentral tinggi itu disimpan di ICU IGD PICU dan ICCU nah dipisahkan dari ubat yang lain karena ini bahaya ya kemudian di selotip merah di sekeliling tempat diberi penandaan ubat high alert ya jadi disendirikan penyimpanannya kemudian di rak di sekelilingnya itu dikasih selotip merah kemudian dikasih penandaan high alert kemudian tempelkan stiker merah bertuliskan high alert double check pada setiap kemasan ditempel ini supaya apa supaya dicek lagi dan cek lagi minimal double check dicek lagi di cek lagi supaya dipastikan tidak terjadi kekeliruan kalau satu kalau satu orang ngambil maka dia minta orang lain untuk ngecek saya butuh ini benar ini sesuai ya suruh temannya mengecek oh ya sudah sesuai nah itu ya harus double check kemudian ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan yaitu setiap di komparmasi ruang rawat atau poligenik ini harus punya daftar obat high alert kemudian setiap tenaga kesehatan harus mengetahui penanganan khusus high alert ya ini melibatkan bukan hanya tenaga farmasi saja tapi tenaga yang lain juga ya ada ada berawat kemudian ada dokter dia harus paham betul bagaimana menangani high alert ya khususnya penyimpanannya harus bagaimana prosedurnya harus seperti apa kemudian prosedur peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai dilakukan mulai dari persepan penyimpanan penyiapan di farmasi dan ruang perawatan dan pemberian obat high alert disimpan di tempat terpisah aksesnya terbatas diberi label jangan lupa pengecekan minimal dua orang petugas yang berbeda ya maka tadi dikatakan double check double check itu dilakukan oleh dua petugas yang berbeda tidak menyimpan kategori obat high alert atau kewaspadaan tinggi di meja dekat pasien tanpa pengawasan nah ini penempatannya harus diperhatikan ya oke itu untuk obat high alert untuk kuliah penyimpanan obat saya cukupkan segian kita akan beralih hmm hmm